Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel sahabat kecintah tanaman channel yang membahas tentang seputaran bonsai kelapa dan juga tanaman buah lainnya dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan terhadap bonsai kelapa minion dimana teman-teman bonsai kelapa minion ini batoknya sudah mau lepas ya teman-teman dan sekalian saya juga akan mengganti batoknya dan juga akan melakukan perawatan agar bonsai kelapa minion ini tampil bagus teman-teman Oke jadi yang pertama tentunya saya akan melakukan perawatan dengan sistem merawat atau menyayat tapisnya ya teman-teman agar tampilan dari daun bonsai kelapa ini semakin kerdil karena untuk mengerdilkan atau mengecilkan daun bonsai kelapa tentunya teman-teman yang sehobi untuk selalu rutin teman-teman melakukan penyayatan seperti ini agar daun itu tetap terbil ya seperti ini kita harus rutin melakukan penyayatan seperti ini dengan teman-teman agar daun bonsai kelapa tetap selalu terbil dan tentunya kelihatannya sangat bagus ya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita kasih eh seperti ini teman-teman lakukan seperti ini pergangan ya seperti ini dan sisa sayap tapisnya kita buang teman-teman seperti ini kalau kita buang teman-teman seperti ini juga kita ini perlu hati-hati teman-teman jangan sampai terlalu dalam karena apabila pisau atau silet yang kita lakukan dengan penyayatan yang terlalu dalam maka akan mengakibatkan kurang dengan baik ya teman-teman karena akan mengenai tunas yang masih muda ini dan akhirnya nanti ketika sudah tua akan mengalami bercak-bercak yang seperti ini teman-teman ini dimakan hama ya jadi nantinya akan bisa seperti itu ketika kering jika teman-teman melakukan penyayatan mengenai tunas yang sebelah dalamnya kita buang di sini dan setelah kita melakukan penyayatan usahakan kita lakukan regangan seperti ini teman-teman kita lakukan peregangan seperti ini agar pelepah ini nantinya juga renggang dengan seperti ini teman-teman kurangi di sini seperti ini teman-teman sangat bagus gading kuning dan juga batok yang minion ya teman-teman seperti ini dan ini saya juga akan ganti eh karena ini sudah saya kira eh bonsai kelapa ini sudah tidak makan terhadap isi yang ada di dalam batok ini teman-teman karena kemudian kita sekaligus eh bongkar ini teman-teman groundingnya agar tampilannya semakin oke ya oke langsung kita bongkar teman-teman groundingnya seperti ini oke selamat menikmati Seperti ini teman-teman Kemudian kita kurangi medianya kita bersihkan medianya Seperti ini Seperti ini Teman-teman Akarnya masih ada yang muda ya Ada yang putih masih Kalau bonsai kelapa itu Kalau akarnya masih putih Itu Tandanya Akarnya masih mudah teman-teman Jadi kalau melakukan Grounding seperti ini Jika akarnya masih putih Jangan melakukan Pembukaan terhadap Grounding nya Agar tidak berakibat fatal Nantinya akan menjadi layu Teman-teman terhadap akarnya dan juga Daun-daun nya Kalau seperti ini Ini sudah Lumayan tua ya Akarnya sudah mulai coklat Jadi ini sudah bisa dilakukan Pembukaan terhadap Grounding nya teman-teman Dan apabila seperti ini Masih terlihat putih nih Akarnya yang serebutnya Ini Jangan dulu Melakukan Pembukaan Grounding nya teman-teman Jika akarnya masih putih seperti ini nih Ini masih mudah teman-teman Ini masih terlalu Mudah akarnya Ini masih putih Jadi Kalau semuanya masih putih ke atas Akarnya Itu jangan sampai melakukan Pembukaan terhadap grounding nya Atau ekspor akar ya Jika teman-teman Menggunakan Sistem Grounding seperti ini Seperti ini Kemudian kita bersihkan teman-teman Seperti ini Kita bersihkan Sampai bersih Untuk tahap pertama ya teman-teman Ketika melakukan Pembukaan terhadap Grounding nya Jadi Teman-teman Lakukan Pembukusan dulu teman-teman Terhadap akarnya Agar tidak terlalu Apa Terjadi Stress Terhadap akarnya Kita bukus menggunakan Kain bekas ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini teman-teman Untuk menghindari Stress terhadap Akar bonsai kelapa teman-teman Usahakan Kainnya ini Sudah Dipasah teman-teman Agar menjadi Lebih Lembab terhadap akarnya Seperti ini Sudah Ini sudah Saya Rendam terlebih dahulu Ke air Dan Tentunya Sudah basah ya teman-teman Seperti ini Oke Saya Kira Tips dan Trik Kali ini Sampai disini Dulu teman-teman Semoga video kali ini Bermanfaat Dan Juga Membuat teman-teman Meninggalkan Jejaknya Di Channel Youtube Sahabat Pecinta Tanaman Teman-teman Oke Saya akhiri Sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa